Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya rekan-rekan mahasiswa UT dimanapun Anda berada Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat untuk belajar Saya Naksimil Fikar MPD Dalam kesempatan ini akan menemani rekan-rekan mahasiswa Selama 8 kali pertemuan Tentunya di dalam kelas penelitian tindakan kelas Pada program teknologi Pada sesi 1 ini materi kita adalah hakikat penelitian tindakan kelas atau PTK Saat ini PTK semakin banyak dipelajari dan didalami oleh para pendidik Konsultan dan pemerhati pendidikan di berbagai jinjang Setiap guru wajib untuk menguasai PTK Karena dengan PTK guru dapat mengukur kemampuan hasil belajar siswanya Dan sekaligus mengukur kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran PTK dapat digunakan oleh pemangku kepentingan di semua lembaga Data PTK yang bersumber dari hasil belajar siswa menjadi tolok ukur dalam pembuatan keputusan Hasil PTK dimanfaatkan sebagai media pertanggung jawaban Seorang guru kepada anak didiknya, pimpinan, sekolah, dan orang tua siswa Tentang pencapaian pendidik dan peserta Pada sesi 1 ini Anda diharapkan mempelajari modul 1 hakikat PTK Nah setelah mengikuti sesi 1 ini Anda diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian dan karakteristik PTK Kemudian 2. Menjelaskan keterbatasan, manfaat, dan persyaratan PTK Pelajari materi inisiasi 1 dan 2 modul di atas Silahkan berpartisipasi dalam diskusi Keikut sertaan Anda dalam setiap diskusi akan bernilai total 20% terhadap nilai akhir Anda dalam tutorial ini Selamat belajar dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh